Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi bahagia Terkait ada KPM PKH maupun BPNT Di PKH tahap keempat akan cair 2 kali lipat Tapi dikhususkan untuk KPM PKH maupun BPNT Dengan kategori ini ya teman-teman semua Nah kategori seperti apakah itu? Simak terus ya di penjelasannya setelah ini Tapi sebelum lanjut ke penjelasannya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya Terima kasih Yuk langsung saja kita lanjut untuk penjelasannya Terkait pencairan PKH tahap keempat Karena adakah PMPKH maupun BPNT dengan kategori ini Yang cair 2 kali lipat dibandingkan dengan tahap sebelumnya Nah teman-teman semua ada informasi terbaru ya teman-teman semua Karena ada 2 bantuan tambahan yang akan cair mulai bulan Desember mendatang Nah di waktu bulan Desember mendatang juga bersamaan dengan pencairan PKH tahap keempat tentunya Nah 2 bantuan tambahan itu adalah yang pertama Bantuan untuk anak yatim sebesar 200 ribu per bulan secara tunai dan akan disalurkan mulai bulan Desember 2022 mendatang Dan untuk data anak yatim se-Indonesia sudah ada pada kemensos dengan jumlah 846.863 anak yatim Nah bantuan yang kedua adalah bantuan permakanan untuk disabilitas tunggal serta lansia tunggal yang berusia minimal 80 tahun ke atas Jadi 81, 82 seperti itu ya teman-teman semua Nah bantuan ini setiap harinya berkisar 21 ribu rupiah Berupa makanan siap makan yang kemungkinan 2 kali dalam sehari Berupa nasi, lauk pau, buah, air mineral yang akan dikelola pihak yang diberi wewenang merawat Jadi kalau misalnya 21 ribu perharinya Kalau di total 30 berarti 630 ribu rupiah ya teman-teman semua Dalam satu bulan untuk menerima bantuan ini Nah jadi bantuan ini untuk disabilitas tunggal hidup sendiri dalam KK Data pada kemensos ada sekitar 98.943 orang Sedangkan data lansia tunggal hidup sendiri dalam KK Berusia minimal 80 tahun ke atas Data pada kemensos sebanyak 334.011 orang Nah jadi teman-teman semua bisa disimpulkan ya Bahwa disini yang akan mendapatkan pencairan di PKH tahap keempat Double yaitu KPM PKH maupun BPNT dengan kategori lansia atau disabilitas Karena apa? Teman-teman tahu sendiri kalau pencairan untuk PKH lansia itu 600 ribu Plus ada bantuan tambahnya yaitu 21 ribu perhari Dikalikan 3 bulan yaitu 630 ribu rupiah Jadi bisa dipastikan itu ada double ya teman-teman semua Jadi kabar bahagia sekali Tapi disini harus tunggal Tidak ada keluarganya lagi mungkin dalam satu KKnya Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk KPM PKH maupun BPNT dengan kategori lansia Tunggal dan disabilitas tunggal Yang akan mendapatkan pencairan di PKH tahap kedua Double pencairannya Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Dan keramaian kahfi Rini mohon maaf Yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh